Pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita merigaskan tidak ada pembahasan wasana nama baru yang akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar selama pelaksanaan Rapim Nas dan Munas berlangsung. Agus Gumiwang menjelaskan bahwa dalam gelaran Rapim Nas dan Munas Partai Golkar tidak membahas pos jabatan Dewan. Ia merinci dalam Rapim dan juga Munas hanya membahas posisi Ketua Umum setelah Erlang Jahartarto mundur. Peserta Munas dari berbagai DPD se-Indonesia menyampaikan pandangan serta mengusulkan format tunggal dalam pengurus kepengurusan. Sementara itu untuk posisi Ketua Dewan Pembina hanya sebagai salah satu unsur dari Dewan yang berbeda tanggung jawab tetapi sama pentingnya.